Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Sordi Maneko, dalam program Nentera Flash Today. Kita mulai informasi utama dari Amerika Serikat. Basar dan panggung gembira dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia kembali diselenggarakan di KVRI Washington DC, Amerika Serikat. Dan cara ini digelar setelah dua tahun terlalang oleh pandemi COVID-19. Penasaran seperti apa kemeriahannya? Berikut di buatan POI untuk Nentera Flash. Lintik hujan musim panas tak mengurangi niat sekitar 3.200 orang untuk menghadiri basar yang digelar kedutaan besar Republik Indonesia di Washington DC. Kalau saya lihat ini banyak sekali ternyata orang-orang warga Amerika dan juga warga-warga yang di sekitar sini. Karena mereka juga ternyata ingin mengetahui tentang Indonesia lebih banyak. Tadi saya disampaikan ini kata rekod terbanyak nih yang akan pernah hadir di MSI kita ini. Pandemi COVID-19 membuat acara rutin di Wisma Indonesia ini absen selama dua tahun. Saat ini di Amerika Serikat, aturan protokol COVID-19 mayoritas jadi tanggung jawab individu masing-masing. Penggunaan masker tidak wajib, pembatasan sosial pun tak lagi ketat. Tidak juga sih karena sudah booster, sudah vaksin. Saya pikir ini akan tidak apa-apa. Inflasi yang tinggi di AS pun tak membuat warga urung mencicipi kuliner Nusantara yang disajikan. Antusiasme warga sekitar ibu kota Amerika Serikat tak terbendung. Saya menunggu di kota lain dan dia menunggu di kota ini, tapi mungkin sekitar 30-40 minit. Penjual pun kewalahan. Pokoknya saya bikin yang banyak karena saya tahu ini baru setelah dua tahun vakum, orang pasti rame ke sini. Tapi ya karena pilihan orang cuma satu ya, satu, dua, tiga macam sudah habis duluan dari mana pertama. Nah, pemirsa inilah puncak dari kegiatan atau peringatan HUD ke-77 Republik Indonesia di Amerika Serikat. Tepatnya di Washington DC. Setelah kurang lebih selama sebulan ada berbagai acara mulai dari perlombaan, juga ada kegiatan cantik berkebaya. Ini adalah yang paling dinanti-nanti oleh warga Indonesia dan juga para warga di daerah di MVR. Penampilan seni dan budaya Indonesia juga kental dalam acara pasar ini. Dan tak sedikit dari penampil yang datang dari Indonesia untuk memeriahkan kembali perayaan 17-an di Washington DC. Orang-orang timur yang lagi merantau juga di sini, jadi kita mempromosikan budaya. Dan juga kita mempromosikan, kita collab dengan budaya poso sendiri. Kita semangat banget mau share kebudayaan dari timur. Ya, senang banget. Semang banget, semangat. Saya udah humming dari jam 9 pagi, karena saya nyanyi jam 4 sore ini waktu kita tidur di Jakarta kan. Teman-teman diaspora Indonesia, baik yang sering pulang ataupun nggak pulang, tetap ya kita bawa wajah Anda dalam wajah Indonesia. Harus terus mengimplementasikan tentang Pancasila. Jadi ini yang akan menjadikan warga Indonesia itu beda di mata dunia. Dari Wisma Indonesia di Washington DC, Berginya Gunawan, Supriyono, dan tim VOA. Untuk mengisi akhir pakan kali ini, film sahib-sahib patah karya Sotradara Rudis Jarwo bisa menjadi alternatif hiburan Anda. Bagaimana keseruan dari film yang dibintangnya oleh Nikola Saputra dan Ariel Ratum ini berikut di bulan. Sayap-sayap patah merupakan film dengan genre drama romantis yang dibadukan dengan eksen karya sutradara Rudis Jarwo. Film ini juga menampilkan beberapa aktor kenamaan seperti Nikola Saputra, Ariel Tatum, Nugi Nugroho, Revaldo, Popi Safiya, Gibran Martin, Iwaki, dan masih banyak lain. Film sahib-sahib patah ini dibuat berdasarkan kisah nyata tentang tragedi berdarah di Mago Grimob Kelapa II pada 2018 lalu. Ini jalan saya, ini pilihan saya, Bapak mau apa? Dalam kerusuan berdarah itu sebanyak 155 narapidara terorisme membobol rutan Mago Grimob, dan 5 anggota Densus 88 yang sedang bertugas gugur lantaran keburu talan narapidara tersebut. Kamu gak paham gimana rasanya jadi istri yang gak pernah tahu suaminya kayak gimana di luar sana aman atau enggak? Aku gak tahu apa yang harus aku siapin buat kamu tuh selimut atau kayak kapan. Untuk referensi wisata, mungkin Anda bisa mengunjungi Taman Flora yang berada di tengah kota Surabaya. Seperti apa Taman Flora tersebut? Berikut liputannya. Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!